Jan Samuel Maringka, Irjen Kementan menyambut baik usulan Pemprov Lampung agar komoditas Singkong kembali mendapatkan bantuan pupuk subsidi. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Jan Samuel Maringka mengatakan pihaknya telah menerima sejumlah usulan dari sejumlah daerah termasuk pemerintah Provinsi Lampung. Dirinya menambahkan evaluasi terkait pemberian pupuk subsidi akan terus dilakukan. Pihaknya berjanji akan membantu mensejahterakan petani, salah satunya petani Singkong. Artinya di DPR juga ini kan sedang melakukan evaluasi kembali. Apakah ini kebijakan ini akan terus ditinjau kembali. Kemarin bulan, dua bulan lalu kalau tidak salah akan ada kesempatan untuk melakukan evaluasi. Kita tunggu saja, karena setiap tahun kan namanya peraturan ini kan bisa terus-menerus kita lakukan revisi-revisi sesuai dengan kebutuhan. Mungkin pada saat itu untuk Singkong tidak mendapatkan prioritas, tapi karena sekarang sudah melihat bahwa memang ini adalah suatu kebutuhan, bukan tidak mungkin Singkong akan menjadi prioritas kembali. Seperti di daerah Lampung kan andalan utamanya Singkong. Singkong dengan padi. Kita dukung semoga Singkong segera mendapatkan perhatian. Jan Samuel menambahkan, jika sebelumnya Singkong dianggap tidak masuk dalam prioritas untuk mendapatkan pupuk subsidi, tidak menutup kemungkinan saat ini Singkong menjadi salah satu prioritas. Pihak Kementan akan menampung dan segera menindaklanjuti usulan dari Pemprov Lampung. Dari Bandar Lampung, Andi Apriadi, Metro TV Lampung.